Pemirsa politisi Golkar Bambang Susatio menjelaskan alasannya kembali mencalonkan diri dalam Bursa Pemilihan Calon Ketua Umum Partai Golkar. Bambang menyatakan dirinya kembali maju untuk memperjuangkan hak para pendukungnya yang ia sebut telah dizalimi. Saya sebetulnya juga tidak ingin maju. Tapi karena ada komitmen yang tidak dipenuhi di mana salah satu komitmen itu adalah melakukan rekonsilasi atas para pendukung saya dan menempatkan mereka pada posisi dan tempat yang sewajarnya dikembalikan dalam kursi semula. Karena ketika para pendukung saya ini menyatakan dukungan terhadap saya, ada beberapa yang dicopot dari pimpinan komisi, kemudian digeser dari komisi-komisi yang mereka gruti sekarang. Jadi pada akhirnya karena kondisi tersebut, saya menyatakan maju agar kawan-kawan saya dan Rujolimi ini bisa dikembalikan lagi ke tempatnya. Misalnya hari-hari terakhir bukannya di rekonsilasi, malah bendara umum yang menjadi pendukung utama saya, Sudara Robert Cardinal, digeser dari komisi 4 yang memang sudah puluhan tahun di sana ke komisi 9 atau komisi 10 saya lupa. Intinya gini, intinya kalau memang kita memiliki semangat rekonsilasi, ya marilah kita urun nembuk, saling berangkulan, kita besarkan partai yang sama-sama kita berada di dalamnya.